Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada suatu hari ketika Yesus berkotbah di depan para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus menjawab mereka demikian. Pada hari kiamat, ratu dari negeri selatan akan bangkit. Sebab untuk mendengarkan pengajaran Salomo yang bijak, ratu itu membuat perjalanan yang jauh sekali dari ujung bumi. Tetapi di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Salomo. Ratu dari negeri selatan akan bangkit. Ketika kita mendengar hal ini, mungkin ada di antara saudara yang berpikir, waduh, topiknya sepertinya seram dan nggak relevan dengan kebutuhan atau kondisi saya pada saat ini. Tunggu dulu saudara. Kita tidak akan mengerti betapa pentingnya dan betapa kita semua perlu tahu akan hal ini, sampai kita mendengarkan seluruhnya. Sebab firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Saudara sebut, apa saja itu? Misalnya kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, berkat, atau apapun juga, itu akan ditambahkan kepada kita. Kata firman Tuhan. Siapa itu ratu dari negeri selatan? Dan mengapa ia akan dibangkitkan? Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Rauh Kudus menolong setiap kami untuk dapat mengerti apa yang kami dengar. Dan terlebih khusus buat hambamu, kiranya Tuhan memberikan pengertian dan perkataan di dalam pikiran dan ucapan hambamu. Supaya hanya perkataan yang daripada Rauh Kudus saja. Itu yang hambamu sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah ratu dari selatan yang Yesus maksudkan ini? Yang pasti bukan Nyiroro Kidul. Yang sering disebut sebagai ratu pantai selatan atau ratu laut selatan. Ratu dari selatan yang Yesus maksudkan ini tidak lain dan tidak bukan adalah ratu Sheba. Yang datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan Raja Salomo. Banyak sekali dongeng dan tradisi yang muncul selama berabad-abad tentang ratu Sheba. Dan juga beberapa kali muncul di film layar lebar dengan berbagai versi yang semuanya tidak sesuai dengan Alkitab. Di Ethiopia ia dikenal sebagai Makeda dan di tradisi Islam dan Yemen dialah yang disebut sebagai ratu Bilkis. Namun demikian di Alkitab Perjanjian Lama ada lebih dari 20 ayat yang menceritakan pertemuannya dengan Raja Salomo. Menariknya, ratu Sheba ini adalah seorang dari hanya beberapa wanita Perjanjian Lama yang disebut oleh Yesus. Mari kita lihat catatan yang sebenarnya di Alkitab tentang ratu Sheba ini dan mempelajari mengapa Yesus pun berkata bahwa kita harus belajar dari wanita ini. Yesus berkata, Beberapa tahun yang silam, seorang ratu dari negeri selatan melakukan perjalanan yang jauh sekali untuk menjumpai Raja Salomo, kata Yesus. Ia ingin mendengar tentang segala sesuatu yang diketahui Salomo. Maka ketika Allah menghakimi semua manusia, ratu itu akan berdiri akan bangkit di hadapannya dan ia akan berbicara melawan engkau yang hidup hari ini. Dia akan berkata bahwa engkau adalah orang yang jahat sebab dia mendengarkan Salomo. Tetapi ada seseorang di sini hari ini dan orang itu lebih berhikmat dari Salomo tetapi engkau tidak mendengarkan dia. Sekarang ini kita memiliki seseorang yaitu Yesus Kristus yang jauh lebih besar daripada Salomo, jauh lebih berhikmat. Namun kita menutup mata, menutup telinga dan hati kita terhadap dia. Kita tidak mau mendengarkan dia, kita tidak mau percaya kepadanya. Ayat ini sesungguhnya merupakan teguran Yesus kepada para ahli Torah dan orang Farisi yang meminta tanda karena mereka tidak percaya dan tidak mau mendengarkan Yesus. Di dalam ayat ini, Yesus memberikan dua perbandingan. Pertama, ia membandingkan dirinya sendiri dengan Salomo. Salomo adalah anak Daud, Yesus juga disebut sebagai anak Daud. Salomo berasal dari kata Shalom, bahasa Ibrani yang artinya damai. Yesus pun namanya disebutkan orang Raja Damai. Kedua, Yesus membandingkan ratu dari selatan ini dengan para ahli Taurat dan orang Farisi dan dengan kita juga tentunya. Sebab segala firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Karena Yesus membandingkan ratu dari selatan ini dengan kita, maka kita perlu mempelajari apa sih yang dilakukan oleh ratu ini. Supaya jangan nanti pada hari penghakiman, pada saat kiamat, ratu selatan ini akan bangkit dan menghukum kita. Dia akan dibangkitkan dan dia akan membuktikan kita bersalah. Pertama, dimanakah Sheba itu? Para pelajar Alkitab meyakini itu merupakan suatu negeri yang sangat kaya di gurun Arab Selatan. Kerajaan Sheba di sebelah selatan dari Yerusalem. Ratu dari Sheba ini telah mendengar berita dan laporan-laporan yang diperoleh. Barangkali dari pelayaran armada laut Raja Salomo atau orang-orang Arab yang melalui Yerusalem. Dia telah mendengar tentang hikmat Salomo, tentang nama Tuhan, tentang bagaimana Salomo menyembah Allah. Dia sudah mendengar akan kehebatan dan kepintaran akan Raja Salomo ini dalam membangun bayi suci yang sangat terkenal. Namun, Ratu Sheba ini tidak puas dengan berita dan laporan yang dia dengar. Dia mau memastikan apakah beritanya itu benar atau tidak. Ia mendengar kabar-kabar tentang nama Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat besar. Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo dikatakan melebihi hikmat segala Bani Timur, melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Sang Ratu pasti bertanya-tanya, siapa sih orang ini yang katanya hikmat dan kebijaksanaannya jauh melebihi semua orang. Telah menjadi budaya selama berabad-abad bahwa bangsa Arab itu suka sekali dengan teka-teki. Mereka seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan tetapi tanpa jawaban. Ratu Seba ini pun memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan, tentang Tuhan, tentang masa depan, tentang kematian. Tapi dia tidak punya jawaban. Dia membutuhkan hikmat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengusik pikirannya. Dengan kekayaannya yang berlimpah, ketenaran, bahkan nasihat yang didapatkannya, semuanya itu tidak mampu menjawab pertanyaan dan seruan jiwanya. Bahkan dewanya sendiri pun tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, apalagi berkomunikasi. Ratu Seba tidak memiliki damai sejahtera di dalam pikirannya. Saya harus pergi dan bertemu dengan Raja Salomo secara langsung. Saya harus mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikiran saya. Saya mau mendapatkan hikmat dan pengertian seperti dia. Saya mau tahu apa itu kebenaran. Saya mau tahu tentang Allah yang benar yang disembah oleh Salomo yang memberikan kepada Salomo hikmat itu. Ratu Seba sungguh-sungguh berusaha untuk mencari kebenaran. Apakah kebenaran itu? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima kebenaran Allah. Tidak berhenti sampai di situ saja. Kita perlu terus mempelajari firmannya setiap hari. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Melalui pembelajaran akan firman Tuhan, karakter kita akan diubahkan hari demi hari menjadi makin hari makin serupa dengan Kristus. Ratu Seba ini mau tahu akan Tuhan. Dia tidak mau terima begitu saja berita yang dia dengar dari orang lain. Dia mau menyelidikinya sendiri. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari Ratu Seba adalah Dia mencari Tuhan dan menyelidiki kebenaran. Bagaimana kita dibandingkan dengan Ratu Seba? Seberapa inginkah kita mencari Tuhan dan menyelidiki kebenaran? Atau kita menerima secara buta tanpa menyelidiki akan perkataan orang lain tentang hal-hal yang menentukan kekekalan kita? Seberapa inginkah kita untuk belajar firman Tuhan dan mencari tahu apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan, tentang kesehatan, tentang kesembuhan? Kita mau cari tahu apa tujuan hidup kita, setelah mati kita pergi kemana, dan sebagainya, dan sebagainya. Ratu Seba bukan saja ingin mencari Tuhan dan menyelidiki kebenaran, tetapi dia sangat menginginkannya. Buktinya ini dia. Dia rela pergi menempuh perjalanan yang jauh sekali dari Arab Selatan sekitar 1.400 mil. Ya sekitar 2.300 kilometer, satu kali jalan. Pulang pergi ya dua kali lipatnya. Yesus berkata, ratu ini datang dari ujung bumi saking jauhnya. Perjalanannya memakan waktu 75 sampai 150 hari. Pulang pergi ya hampir setengah tahun, enam bulan. Dia harus berjalan di atas onta yang bau pula. Onta itu bau, saudara. Belum lagi onta itu, kalau saya pernah naik onta, selalu bergerak-gerak, goyang-goyang, depan, belakang, kiri, kanan. Lalu harus melewati gurun panas yang terik, penuh debu padang pasir. Belum lagi harus menghadapi para perampok, pencuri, dan medan yang gensang di dalam perjalanan. Melawan dingin yang malam, sungguh ini adalah suatu perjalanan yang tidak mudah dan sangat melelahkan. Namun semua itu tidak dapat menghentikan niat dan kerinduan sang ratu untuk bertemu Raja Salomu. Apakah dia datang seorang tiri? Tidak. Dikatakan dia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dengan onta-unta yang membawa banyak rempah-rempah dan sebagainya. Lihat di sini, saudara. Dia tidak datang seorang diri untuk mencari kebenaran, untuk mencari Tuhan. Di dalam usaha kita mencari Tuhan dan kebenaran, jangan datang seorang diri. Bawa sertalah suami kita, istri, anak, orang tua, saudara, teman, sahabat. Bawalah rombongan yang sangat besar untuk kita mencari Tuhan. Seperti ratu seba ini. Dia pergi dengan rombongan yang sangat besar. Dengan onta-unta yang membawa banyak sekali rempah-rempah, emas, batu permata yang mahal-mahal. Ini dia, saudara. Rombongan yang sangat besar, onta-unta pengangkut itu membawa, kalau kita baca di ayat selanjutnya. Dia membawa 120 talenta emas. Satu talenta itu kurang lebih 34 kilo. 120 talenta total itu ada 4080 kilo. Empat ton emas. Kira-kira perlu 20 ekor onta. Hanya untuk mengangkut emasnya. Belum lagi, mereka mengangkut rempah-rempah, batu permata yang mahal-mahal. Mengangkut juga logistik makanan dan air yang diperlukan selama perjalanan. Pakaian-pakaian, kemah tempat istirahat, dan lain-lain. Belum lagi, onta-unta itu juga harus membawa para pejabat kerajaan. Mengangkut para pegawai, koki-koki, penterjemah, tukang pijat barangkali, dan lain-lain. Unta-unta pasukan pengawal untuk menjaga ratu, menjaga rombongan kerajaan, menjaga barang-bawaan. Karena yang dibawa itu barang-barang yang mahal. Bayangkan, saudara, kalau dinilai dengan rupiah sekarang, 4.000 kilo emas, itu kira-kira nilainya 4 triliun rupiah. Wow, suatu jumlah yang sangat besar. Tidak mudah melakukan perjalanan panjang dalam rombongan yang sangat besar. Wah, itu rempong sekali. Luar biasa. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dibandingkan dengan ratu seba? Seberapa jauhkah kita mau pergi untuk mendengarkan hikmat Tuhan, untuk mendapatkan kebenaran Tuhan? Bukan itu saja, saudara. Ratu seba ini adalah seorang ratu yang kaya raya. Dia bukan seorang manusia biasa atau rakyat biasa yang tidak punya kerjaan, tidak punya kesibukan. Jadi oke lah pergi jauh-jauh 6 bulan begitu. Tidak, dia adalah seorang pemimpin, seorang ratu yang kaya raya di negerinya. Yang mana waktunya tentu sangat berharga. Dia memiliki banyak urusan kenegaraan yang penting yang harus dia manage. Tetapi, dia mau merendahkan dirinya, membungkukkan dirinya dari tahta kerajaannya untuk menghampiri raja dari kerajaan lain. Dengan bijaksana, dia telah memilih untuk menggunakan seluruh waktunya untuk menempatkan prioritasnya dengan tepat. Dalam rangka mendapatkan dan mendengarkan hikmat Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Di tengah segala kesibukan agenda-agenda kita, waktu kita, apakah kita juga menyediakan waktu untuk mendengarkan dan mendapatkan hikmat Tuhan. Pelajaran kedua, ratu seba mau membayar harga. Dia mau meluangkan waktunya, tenaganya, uangnya, dan mau merendahkan dirinya untuk mendapatkan hikmat dan kebenaran Tuhan. Bagaimana dengan kita? Terkadang, untuk mendapatkan sesuatu, seperti misalnya kesembuhan secara fisik, mengejar pendidikan, mengejar karir dan jabatan, mengejar bisnis, atau bahkan mengejar tambatan cinta kita. Kita mau usaha, kita mau mati-matian, bela-belain segala cara, kalau perlu utang untuk mendapatkan kesembuhan karena kita mau pergi berobat, hanya untuk mendapatkan itu. Bagaimana halnya dengan untuk mendapatkan kebenaran Tuhan? Apakah usaha kita sama besarnya seperti usaha kita mendapatkan semua itu yang lain? Lagi pula, Ratu Seba ini melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan itu dengan biaya sendiri. Tanpa diundang, dia melakukan atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang mengajak atau memaksa dia atau menyuruh dia. Dia datang tanpa diundang. Kita diundang datang secara khusus kepada Kristus. Kristus datang, Mari semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Ratu Seba datang melalui banyak kesulitan, hambatan, dan perjuangan yang tidak mudah. Kita tidak ada kesulitan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ratu Seba datang dari ujung dunia, melakukan perjalanan yang jauh. Kita tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan firman Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Saat ini, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak perlu susah-susah. Kita tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh. Kita hanya cukup, saudara hanya cukup online dan klik tombol saja. Tidak perlu panas-panasan. Saudara bisa duduk di ruang AC. Nyaman sekali. Saudara hanya perlu meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan. meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Tidak demikian dengan Ratu Seba. Untuk mendapatkan hikmat Tuhan, dia perlu bayar harga yang tidak mudah, tidak murah. Untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Apakah itu hikmat Tuhan? Siapakah itu hikmat Tuhan? 1 Korintus 2 ayat 24 mengatakan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ratu Seba datang untuk mendapatkan hikmat Allah. Ratu Seba datang untuk mendapatkan dan mencari Kristus. Ketika akhirnya Ratu Seba beserta rombongan, tiba di pinggiran kota Yerusalem, ibu kota dari kerajaan Salomo yang terkenal itu, pasti dia terkagum-kagum melihat bangunan-bangunan utama Raja Salomo, yaitu rumah Tuhan atau baik suci dan istana Raja sendiri. Waduh, mulutnya pasti langsung terbuka lebar. Wah, seperti kayak kita lagi diperiksa sama dokter Gigi. Karena begitu luar biasa, tak henti-hentinya dia berdecah kagum. Begitu dia bertemu dengan Raja Salomo, dia langsung menguji Salomo dengan teka-teki, dia menanyakan kepada Salomo segala pertanyaan-pertanyaan yang susah. Dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya, segala pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal pikirannya dan membingungkannya untuk mendapatkan kebenaran yang dicari-cari dia. Irman Tuhan juga mengatakan di satu Thessalonica, ujilah segala sesuatu. Saudara sekalian, kita perlu menguji, kita perlu mempertanyakan, kita perlu menanyakan segala sesuatu. Segala doktrin yang kita terima, kita perlu tes, kita perlu uji. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau itu sesuai, pegang. Semua yang baik itu yang sesuai, pegang. Kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, tolak semuanya. Sama seperti halnya ketika kita datang. Misalnya saudara datang, hendak berkonsultasi kepada Ibu Pitlin, saudara tanyakan kepada beliau apa yang menjadi pertanyaan saudara. Saudara tanyakan yang sama ini, mungkin saudara bingung-bingung, nggak tahu mana yang benar karena simpang siur, berita-berita tentang kesehatan yang saudara terima. Saudara tanya. Dan ketika saudara tanya, saudara Ibu Pitlin menyampaikan apa yang menjadi usulan beliau, saudara dengar, pegang apa yang baik. Dan kalau yang nggak benar, udah dipinggirkan. Nggak usah dipegang, terus kalau udah ngerti itu nggak benar, nggak sesuai, nggak usah dipegang. Peganglah apa yang baik dan yang benar, yang sesuai. Demikian juga, Salomo dengan murah hati menjawab segala pertanyaan Ratu Seba dengan jawaban yang mengagumkan, yang berisi kebenaran-kebenaran yang mencerahkan. Semuanya dijawab dengan mudah oleh hikmat Allah yang ada pada Salomo. Dia tidak meninggalkan satu pertanyaan pun tanpa jawaban. Saya membayangkan, betapa cerahnya wajah sang ratu ketika mendengar setiap jawaban. Bayangkan saudara, perasaan tentram damai yang membanjiri pikirannya ketika pertanyaan-pertanyaan di sepanjang hidupnya itu terjawab satu persatu. Saudara sekalian, Salomo adalah simbol daripada Yesus Kristus. Apabila kita datang kepada dia, maka Yesus akan selalu punya waktu untuk kita. Dia akan melayani kita. Datanglah kepadanya, tanyakanlah kepada dia apa yang ada dalam hati kita. Misalnya kita bisa tanya, Tuhan apa sih tujuan saya hidup? Tuhan, kenapa saya, apa yang harus saya lakukan supaya saya sembuh, supaya saya selamat? Ada nggak sih orang lain yang bisa menyelamatkan saya? Atau saudara bisa bertanya, Tuhan saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang harus saya lakukan? Tanyakan kepada Tuhan. Tuhan akan senang untuk menjawabnya. Tidak ada yang tidak dapat dijawab oleh Tuhan. Ketika saudara hendak bertanya, Tuhan sekarang saya sakit, saya mau mendapatkan kesemuaan. Tuhan bagaimana caranya? Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita. Bahkan sekarang kalau saudara datang dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan pun senang. Mungkin ada banyak pertanyaan di dalam pikiran kita. Tuhan senang menjawab semuanya. Salomo itu sudah seperti ensiklopedia berjalan. Dia menggubah 3.000 amsal, 1.000 lima nyanyian, sajak tentang pohon-pohonan, tentang hewan, burung-burung, binatang melata, ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo. Salomo adalah orang yang luar biasa. Dia orang yang berhikmat. Tetapi Kristus adalah hikmat Allah itu sendiri. Kata firman Tuhan. Kita lihat di sini, tanpa Allah maka Salomo bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita juga bukan siapa-siapa. Tanpa Allah Ibu Pitin bukan siapa-siapa. Tetapi dengan Allah. Allah lah yang memberikan kepada kita hikmat. Setelah itu, kepada sang ratu diperlihatkan seluruh kerajaan Salomo. Ia melihat langsung bagaimana tata cara keindahan dan kemakmuran yang telah dirancang untuk bangsa Israel sebagai hasil dari hikmat Salomo. Ketika ratu negeri Salomo ini melihat segala hikmat Salomo, rumah yang telah didirikannya, makanan yang ada di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. dia enggak tahu lagi mau ngomong apa. Di satu sisi saudara, apakah kita juga memiliki hikmat, petunjuk Tuhan, yang membuat orang lain tercengang melihat kita, melihat makanan kita, pola makan kita, cara kita berpakaian, melihat kesalahan kita, perilaku kita, kata-kata kita, keramah tamahan kita, kesantunan kita, kebaikan kita, kemurah hatian kita, atau mungkin juga ibadah kita, apakah orang lain tercengang melihat semua itu yang ada pada kita? Atau sebaliknya, kita enggak ada bedanya dengan orang lain? Di sisi lain, apakah kita juga tercengang ketika kita melihat firman Tuhan yang begitu luar biasa? Ketika kita melihat petunjuk Tuhan tentang pola hidup sehat, apakah kita tercengang? Apakah kita tercengang bahwa di dalam Alkitab Tuhan sudah memberitahukan kepada kita apakah makanan yang sebaiknya kita makan, apakah makanan yang harus dihindari, dan sebagainya. Apakah kita tercengang akan semuanya itu? Apakah kita tercengang akan kasih Tuhan, akan karakter Tuhan yang begitu mempesona? Atau sebaliknya, kita datar-datar saja, dingin-dingin saja, hati kita keras bagaikan batu karang yang tidak tergoyakan. Bagaimana? Setelah mendengarkan dan melihat sendiri, Ratu Sheba menyadari, bahwa hikmat yang dia lihat sendiri itu jauh melebihi informasi yang didengar sebelumnya. Maka dikatakan, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Ratu Sheba menerima dan membiarkan hikmat Allah menjawab segala sesuatu. Dan kemudian inilah pengakuannya, terpujilah Tuhan Allah yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Itulah pengakuan Ratu Sheba kepada Salomo. Dia memuji Tuhan, dia mengakui bahwa hikmat yang sejati yang ada pada Salomo itu berasal dari Allah saja. Dan ia pun menerima hikmat Allah itu sendiri. Dia menerima kebenaran itu. Pelajaran ketiga, sama halnya, sebagaimana apa yang dilakukan Ratu Sheba ketika bertemu dengan Raja Salomo, maka kita juga perlu datang kepada Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Seperti Ratu Sheba itu, dia menguji segala sesuatu, dia bersedia mengubah pikirannya dengan apa yang dia lihat dan dengar, dia membiarkan hikmat Tuhan menjawab segala perkaraan. Dan akhirnya dia mengakui dan menerima hikmat kebenaran yang berasal dari Allah. Sama halnya, ketika saudara bertemu dan konsultasi dengan Ibu Pitin, saudara juga harus membuka pikiran saudara. Saudara nggak bisa terus kekeh dengan pikiran saudara sendiri. Wah, saya harus makan daging nih, saya harus makan segala makanan, menjangkut dan sebagainya. Itu mungkin pikiran yang saudara tahu sebelumnya. Tetapi ketika saudara datang untuk konsultasi dengan Ibu Pitin, saudara harus buka hati saudara. Membiarkan pikiran saudara diisi dengan hal-hal yang baik yang disampaikan oleh beliau. Bukankah begitu? Kita harus buang, kita terima yang baik, dan kita buang semua pikiran kita yang sebelumnya yang mungkin selama ini kita tahu yang tidak sesuai, ya kita buang. Nggak usah kita kekeh memegangnya terus. Demikian juga saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan hati dan pikiran yang terbuka. Biarkan firman Tuhan itu mengisi pikiran kita. Dan kita ubah pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita buang. Dan kita terima apa yang Tuhan katakan. Setelah Ratu Seba menerima kebenaran, ia begitu bersuka cita. Hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Begitu bersyukurnya dia, maka diberikan nyala kepada Raja persembahan yang sangat banyak. Bayangkan saudara sekalian, dia memberikan 120 talenta atau 4.000 kilo emas. Sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Dikatakan di firman ini, tidak pernah ada lagi persembahan rempah-rempah yang begitu banyak seperti yang ia berikan. Saudara sekalian, setelah saudara juga mendapatkan petunjuk pola hidup sehat, Yusat yang disampaikan oleh Ibu Pitlin misalnya. Dan saudara merasakan manfaat dari mempraktekan petunjuk yang diberikan. Saudara menerima pemulihan kesehatan, pasti saudara pun akan sangat gembira dan bersuka cita. Demikian juga saudara sekalian. Ketika kita menerima kebenaran Tuhan, ketika kita menerima Kristus, ketika kita hidup di dalam kebenaran, hati kita akan dipenuhi dengan syukur dan kita akan memberi dengan murah dan limpah bagi Allah kita. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya melebihi yang dibawa Ratu itu untuk Raja. Kita lihat di sini, bahkan Salomo mengizinkan Ratu Seba minta apa yang kamu mau, minta saja. Dan dia memberikannya segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya. Bahkan lebih daripada apa yang Ratu Seba itu berikan kepada Salomo. Salomo memberikan pemberian secara materi kepada Ratu Seba. Tetapi Kristus dapat memberikan hikmat kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dia memberikan hikmat yang memberikan kehidupan kekal dan keselamatan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau Salomo saja bisa memberikan kepada Ratu Seba lebih daripada apa yang Ratu Seba itu berikan kepada dia, kemudian lagi Allah kita. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita minta daripadanya. Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Allah memberi kepada kita lebih dari apa yang bisa kita berikan kepadanya. Benarlah ayat di Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Sekali lagi, Yesus berkata bahwa kita harus belajar dari Ratu Seba dalam mencari kebenaran. Yesuslah kebenaran itu sendiri. Pertama, apakah kita juga begitu haus dan rindu untuk mencari Tuhan? Kedua, apakah kita mau membayar harga? Meluangkan waktu belajar firman Tuhan untuk mengenal Tuhan? Ketiga, apakah kita mau membuka hati dan pikiran kita? Open mind. Menanyakan segala hal kepada Kristus. Dan kemudian kita percaya dan patuh kepada firmannya? Dan akhirnya kita bisa menerima kebenaran dan keselamatan yang daripada Tuhan? Berikutnya, apakah kita juga bersyukur, bersuka cita menerima kebenaran Tuhan dan mengucap syukur kepadanya? Dan pada akhirnya, kelima, kita akan menerima kebenaran, mendapatkan keselamatan dan berkat-berkat lain daripada Tuhan. Sebab dikatakan, barang siapa meminta pasti akan diberikan. Barang siapa mengetok, pintu akan dibukakan. Barang siapa mencari, pasti akan mendapatkan. Apabila kita sama bergairahnya seperti Ratu Seba, sebagaimana Ratu Seba datang kepada Raja Salomo dengan segala pertanyaan yang merisaukan hatinya, kemudian pulang dengan suka cita dan damai sejahtera dan membawa banyak berkat, maka kita pun demikian. Apabila kita datang, menerima kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus, kita akan pulang dan masuk ke Sion dengan suka cita yang penuh dan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.